Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis. Karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi tau gak sih, katanya semangat itu tidak mudah. Sebenarnya mudah kok. Seperti apa mudahnya? Coba deh kamu tes. Sekarang juga tuliskan di komentar. Katakan, saya bisa menghadapi apa yang ada dalam hidup saya saat ini. Terima kasih. Ketika kamu menuliskan itu, percaya atau tidak, itu menjadi doa yang langsung memberikan energi positif ke dalam batin kamu. Kata-kata itu memang adalah doa. Dicoba ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, kayaknya emang paling enak kalau kita dalam suasana Ramadan. Bener, seperti waktu ketika saya membuat video podcast ini, ini adalah nuansanya masih nuansa Ramadan nih. Kayaknya paling enak kalau kita membicarakan sebuah topik yang bisa membuat kita merenung ya. Setuju gak? Gini. Sekarang coba deh, katakan kepada saya. Sekarang coba lihat dirimu baik-baik saat ini. Betul atau enggak sih, bahwa saat ini dalam hidup kamu sendiri, sedang ada dalam keadaan di mana kamu tuh tidak bisa merasakan sebuah ketenangan. Ada banyak orang yang curhat kepada saya, intinya itu sama. Diri mereka bingung, gak tahu mau kemana, gak tahu mau ngapain. Berada di tengah-tengah, ke kiri salah, ke kanan salah. Coba, sekarang benar gak tebakan saya bahwa dirimu saat ini, ketika kamu mendengarkan suara saya detik ini, iya, kamu itu juga mengalami hal yang sama kan? Ke kanan salah, ke kiri salah. Pengen maju, gak tahu maju kemana, pengen mundur, juga gak mau ketabrak, karena di belakang mungkin salah juga. Jadi saya harus ngapain mas? Akhirnya, sampai sebuah titik, ketika saya maju salah, mundur salah, kanan, kiri salah, saya melakukan sebuah hal yang luar biasa. Dan jalan ini yang, seizin Allah nih, seizin Tuhan, insya Allah bisa merubah kamu. Nih, saya kasih tahu. Teman-teman, kalau emang kita ke kanan salah, ke kiri salah, ke depan mentok, ke belakang mentok, kita harus kemana? Kemana? Bener, kita harus terbang. Kalau depan mentok, belakang mentok, kanan mentok, kiri mentok, kenapa sih kita gak terbang? Kan ke atas belum mentok. Wah, ini dia nih. Ini menarik nih. Maksudnya mas Aryan itu apa? Kenapa saya disuruh terbang? Saya kan bukan burung, mas. Bukan. Saya gak nyuruh kamu jadi burung kok. Bukan. Yang saya ingin kamu lakukan adalah coba. Selama ini, kita itu menjadi pusing, sedih, dan tertekan, karena kita tidak tahu bahwa dalam hidup ini ada sebuah hal yang namanya penerimaan. Saya ulangi, dalam hidup ini ada sebuah hal yang bernama penerimaan. Coba kalau dipikir-pikir, berapa banyak dalam hidup kita ada yang namanya kesedihan? Kita pikir-pikir nih, kita merenung bareng-bareng ya. Dari sekian tahun kita hidup sampai detik ini, saat ini, berapa banyak kesedihan atau masalah yang sudah pernah kita alami? Dari kecil sampai sekarang? Pikirin. Banyak ya? Banyak banget. Tapi kenapa ya? Kok masalah yang seolah-olah jadi masalah besar itu cuma yang satu ini? Kenapa kok masalah yang dulu, walaupun sempat membuat saya sakit hati mas, tapi kok bisa saya lalui ya? Nah itu. Itu maksud saya. Sadar gak sih, bahwa masalah yang kita hadapi, yang paling membuat kita tidak tahu mau kemana, itu kan gara-gara kita gak bisa terima. Sekarang kalau saya bilang kepada kamu, terima masalahmu yang satu ini sekarang juga, gampang atau tidak? Jawab jujur. Gampang atau susah? Susah. Susah. Semakin kita membawa diri kita kepada sebuah kesedihan, hal yang membuat kita sedih itu, pasti adalah hal yang paling susah kita terima apa adanya. Bener gak? Kalau kamu sekarang lagi patah hati, kita ambil contoh satu-satu ya. Kamu ceritanya lagi patah hati. Diri kamu tahu nangis itu gak boleh. Kamu tahu bahwa nangis itu diizinkan sama mas Aryan, tapi nangis berlebihan kayak sekarang nih mas, saya nangis terus itu gak boleh. Betul? Bahkan dirimu juga tahu gak bagus loh merenungi mantan yang sudah pergi. Tapi kenapa ya? Kok kamu gak bisa move on? Walaupun diri kamu itu tahu bahwa ini salah loh, ini gak benar. Bagi masalah dalam dunia sosial misalnya, kamu sedang dalam keadaan entah kenapa menghadapi lingkungan yang tiba-tiba membenci dirimu, padahal dirimu itu gak salah-salah banget. Bahkan gak tahu salahnya apa bahkan. Kamu sedih, karena setelah sekian tahun kamu berada di lingkungan ini, kenapa kok lingkungan ini menganggap saya seperti sampah mas? Kenapa kok keadaan ini membuat saya menjadi seperti orang yang tidak berharga mas? Padahal saya gak tahu salah saya di mana. Saya gak bisa terima ini mas, saya tidak bisa terima. Akhirnya itu jadi masalah besar. Betul? Dalam karir juga sama, mas saya di PHK mas. Terus, kenapa gak cari pekerjaan lagi? Tapi, saya gak segampang itu mas. Saya sakit hati. Kenapa perusahaan yang sudah saya abdikan diri saya di perusahaan itu bertahun-tahun, tega mem-PHK-kan saya. Walaupun, saya tahu alasannya nih mas, lagi pandemi. Tapi saya gak terima tetap kenapa saya yang di PHK. Nah, itu dia teman-teman. Itu dia. Ada beberapa hal dalam hidup ini yang bisa kita terima. Tapi, ada juga kan kalau secara jujur, dalam hidup kita, hal yang tidak bisa kita terima. Sekarang coba renungkan deh. Bener gak perkataan saya bahwa masalah yang paling belum bisa kamu terima apa adanya, itu masalah yang saat ini paling berat buat kamu kan? Betul gak? Masalah ini yang sedang kamu pikirkan, yang sedang kamu fokuskan tadi, itu adalah masalah yang sampai detik ini kamu belum bisa terima kan? Betul gak? Iya kan? Nah, itulah psikologi manusia. Manusia itu tidak akan bisa menganggap masalahnya itu ringan, kalau masalahnya itu tidak bisa dia terima. Kalau begitu mas, berarti masalahnya bukan karena masalah saya berat dong mas. Berarti yang jadi masalah adalah diri saya sendiri. Betul gak mas? Betul sekali. Masalah itu sebenarnya nilainya semua sama. Masalah itu menjadi berbeda-beda nilainya bagi kita, karena kepala kita, otak kita, merespon masalah itu berbeda-beda. Kok bisa? Iya. Ada masalah yang bisa kita terima, ada masalah yang belum bisa kita terima sampai saat ini. Dan biasanya, masalah yang paling belum bisa kita terima saat ini, adalah masalah yang sampai detik ini mohon maaf, kita masih belum bisa terima hal itu terjadi. Contoh, saya sempat melihat ada teman saya sendiri, dia kehilangan anggota keluarganya, karena bencana atau musibah. Kalau ada orang bilang bahwa jangan terlalu lama bersedih, nanti alwah arwah almarhum atau almarhumah jadi tidak tenang, saya menganggap orang yang berkata itu mungkin harus belajar praktek. Kenapa? Karena dalam prakteknya, gak gampang ya teman-teman ya, gak gampang untuk merasa tegar di saat kita secara tiba-tiba kehilangan orang. Betul gak? Nah sekarang, mas, saya udah tahu mas, saya sekarang paham, bahwa saya memang belum bisa menerima ini semua, sehingga masalah ini, terus menjadi masalah yang berat bagi saya. Terus bagaimana solusinya mas, agar saya bisa menerima masalah ini dengan baik? Gini solusinya. Kamu gunakan filosofi rambut. Hei, benar-benar. Sekarang coba, kalau bisa kamu sentuh rambutmu sendiri. Pegang. Dengarkan suara saya sambil kamu membelai-belai atau menyentuh rambutmu sendiri. Biar kamu lebih paham apa maksud saya. Pegang rambutmu sendiri sekarang. Nah sekarang sadar gak? Bahwa rambut kamu nih, yang ada di kepalamu sekarang ini, itu bentuknya paling keren. Gak mungkin kamu sebagai sahabat saya, pakai jenis model rambut sekarang nih yang ada di kepala kamu, kalau modelnya itu jelek. Gak mungkin ya. Pasti cantik atau ganteng. Nah sekarang coba kamu pikirin baik-baik deh. Pikirkan baik-baik. Rambut ini bisa menjadi sekeren ini, secantik ini, seganteng ini, itu kan perlu digunting bukan? Kenapa kok kita ngerasa, bahwa ketika cukur rambut, gak apa-apa rambut saya digunting, sementara kok kita gak mau nerima masalah hidup kita? padahal masalah hidup kita itu kan sama aja ya, seperti filosofi rambut tadi. rambut itu butuh digunting supaya cakep. Kenapa kita tidak berpikir, bahwa hidup kita kadang-kadang juga perlu digunting loh, supaya cakep. Loh iya tuh? Betul gak? Hidup kita nih kadang-kadang perlu digunting juga sama Tuhan, sama yang maha kuasa, supaya apa? Bukan supaya kita susah, bukan. Bukan supaya kita menangis, bukan. Tapi supaya hidup kita menjadi naik level dan berkembang. Coba ingat mantan-mantan kita dulu. Mantan-mantan kita dulu dalam percintaan, itu adalah orang-orang yang memberikan kita rasa sakit hati kan? Tapi sekarang coba renungin deh, kita butuh gak rasa sakit itu? Butuh gak? Butuh kan? Kenapa kita butuh? Karena ternyata dari rasa sakit itu mas, menggunting kehidupan saya ke arah yang lebih baik sekarang. Nah itu dia. Kenapa kita tidak menggunakan filosofi rambut ini sih? Kita rela loh pergi ke salon, kita rela loh pergi mungkin ke barbershop, atau mungkin kita rela loh digunting rambutnya sama orang tua kita, pasangan kita, untuk dibentuk. Kenapa kita tidak rela hidup kita dibentuk oleh yang maha kuasa? Oh, saya tahu. Sebentar, saya paham nih. Sepertinya, kita itu kurang yakin. Iya kan? Kita nih ke salon, kamu ke salon atau ke barbershop, siapapun yang motong rambut kamu, kamu percaya sama dia gak akan rewel. Betul? Ketika duduk di salon atau di barbershop, atau siapapun kamu dicukur oleh dia gitu ya, kamu tuh percaya. Gak ngomel, gak dagdik-dug. Percaya aja. Saking percayanya kadang-kadang sambil main handphone, sambil merem, atau sambil baca majalah. Betul? Kenapa kamu bisa tenang? Karena kamu percaya bahwa yang nyukur rambut saya, itu pasti orang yang paham bagaimana bentuk rambut yang sesuai buat kepala saya. Betul? Sekarang, kalau kita sama tukang cukur aja yakin, kenapa sama Tuhan yang menciptakan tukang cukur gak yakin? Coba rendungin, ayo. Iya, betul gak? Kenapa kita sama tukang cukur, yang nyukur rambut di kepala kita ini yakin, saking yakinnya pernah ketiduran mungkin, saking yakinnya mungkin kita fokus main handphone, mungkin gak ada dagdik-dugder sama sekali, gak ada takut sama sekali rambutnya jelek gitu ya. Kenapa kok kita yakin sama dia, tapi sama Tuhan gak yakin? Jawabannya, sepeleh. Karena kita semua bertuhan hanya di KTP, betul atau tidak? Loh, enggak mas. Enggak mas, tenang mas. Saya ini lihat dong mas, pakaian saya nih, pakaian saya ini udah sesuai dengan ajaran agama saya mas. Saya juga tadi beribadah mas di hari ini, dengan ibadah yang tidak perlu ditinggalkan. Sekarang saya tanya, sebenarnya yang kita takutkan itu cuma neraka lagi. Yang kita takutkan itu cuma neraka. Tapi kita gak yakin-yakin banget dengan kuasa Tuhan kita kok. Bener, ini fakta loh ya, maaf loh. Kita ini cuma takut masuk neraka. Tapi kita gak yakin-yakin banget dengan kuasa Tuhan kita. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kalau kita yakin dengan kuasa Tuhan kita, kenapa kamu takut dengan masalahmu sekarang? Kenapa kamu galau dengan hidupmu sekarang? Coba tolong dijawab. Kalau diri kita bener-bener seribu persen yakin dengan kuasa Tuhan kita, kenapa kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada dia sih? Kita yakin rambut kita dicukur sama orang yang udah yakin bahwa dia tahu bentuk rambut yang terbaik buat kepala kita seperti apa, kenapa kita tidak bisa seyakin itu kepada Tuhan kita ketika memang dia lagi menggunting hidup kita? Coba pikir. Iya gak? Ya tapi sakit mas, tapi sedih kalau digunting rambut kan gak sedih, gak sakit. Ya iya, memang digunting rambutnya gak sakit, gak ada rasanya bahkan. Tapi, kalau hasil rambutnya jelek, sakit gak? Sakit, lama lagi tumbuhnya. Berarti sama dong. Yang satu sakit batin, yang satu sakit hati. Kalau rambutnya salah, apalagi perempuan nih. Nah, kamu tuh, yang perempuan, kalau salah memotong rambut kan bisa nangis seember. Tapi kok percaya digunting sama tukang salon? Kenapa? Karena dirimu yakin dia tahu yang terbaik buat saya. Udah langganan mas. Kalau kita bisa tidak takut kepada yang memotong rambut kita, gak perlulah kita takut kepada kuasa Tuhan kita. Ayo berbuat baik. Saya ulangi. Percayalah bahwa yang maha kuasa tahu yang terbaik buat kamu. Itu yang saya lakukan sehingga dulu saya bisa move on. Biarkan orang yang harus pergi itu pergi. Katakan bersama dengan saya. Biarkan orang yang harus pergi itu pergi. Biarkan orang-orang yang harus menyakiti kamu, itu menyakiti kamu untuk sekarang ini. Tapi terus maju. Saya ulangi, terus maju. Ini hidup kamu sedang digunting dengan potongan yang terbaik buat hidup kamu. Lakukan terus, maju terus. Dan lihat deh, ada perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup kamu kalau diri kamu terus menggunakan video ini sebagai landasan kamu untuk maju. Tonton video ini berulang kali. Renungkan. Bukankah apa yang saya katakan ini benar? Pikirkan itu baik-baik. Masih ada saya, Aryan Surya. Sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.